. Warga sekitar Sungai Jangkang Bengkalis dihebohkan penemuan sosok mayat mengapung di Sungai Jangkang, Rabu, 16 Agustus 2023, pagi. Sosok mayat ditemukan warga sekitar pukul 10 WIB tadi pagi. Mayat tersebut ditemukan oleh nelayan yang sedang pergi memancing. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke pihak berwenang dan dievakuasi. Kepala Desa Jangkang Edy Sutrisno membenarkan kejadian tersebut. Menurut dia penemuan jasad tersebut terjadi di Sungai Jangkang, tetapi masuk wilayah Desa Deluk. Tadi kami sempat ke lokasi, penemuan mayat tersebut sekitar 1 km dari pelabuhan nelayan di Desa Deluk, terangnya. Mayat yang ditemukan tersebut dikenali, informasinya warga Bantan Tua. Tadi informasi yang kami terima mayat ini warga Bantan Tua yang sering mencari ikan dengan cara melanggar, terang Kades Jangkang singkat. Sebelum ditemukan warga yang memancing, mayat Hotma Tua Hagabean sempat dilakukan pencarian oleh tim mengabung SAR di Bengkalis. Hal ini diungkap langsung Kepala Pos Basarnas Pekanbaru di Bengkalis Transpiranto kepada Tribun Pekanbaru.com. Pencarian dilakukan dengan menyisir oleh tim gabungan sejak pukul 9 WIB, Rabu, 16 Agustus 2023, pagi. Penyisiran dilakukan sekitaran P perairan Sungai Jangkang kecamatan Bantan. Kita sempat melakukan penyisiran bersama tim gabungan sekitar pukul 9 WIB penyisiran dilakukan menindaklanjuti laporan istri korban selasa malam di Polsek Bantan, tambahnya. Basarnas sendiri menurunkan sebanyak 4 orang personilnya serta 1 unit perahu karet. Dibantu personil BPBD Bengkalis 15 orang, Damkar 10 orang dan Polsek Bantan 10 orang. Jasad korban baru ditemukan sekitar pukul 10 WIB pagi oleh warga yang sedang memancing. Kemudian langsung dievakuasi, terang Transpiranto. Kemudian langsung dievakuasi, terang Transpiranto. Menurut dia, kondis jasad saat ditemukan masih dalam keadaan utuh namun meninggal dunia. Jasad dievakuasi langsung ke RSUD Bengkalis untuk melakukan visum. Setelah proses visum baru diserahkan kepada pihak keluarga, ujarnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!